Hai itu jar kembali di channel Priyada X3D kali ini saya akan memperbaiki mic condenser kamera yang putus Oke mic condenser ya ini jenisnya tipenya seperti ini yang ada baterainya begitu menan kita akan menyambungnya karena dari yang punya mencoba-mencoba menyambung katanya tidak bisa begitu kemudian sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya menyambung dengan benar juga dengan alat seadanya itu jar simak videonya Oke buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik like comment share and subscribe tentunya di channel Priyada extreme day pasti seru gitu jer Oke pertama-tama rapikan dulu ini atau bisa potong ulang ya Nah seperti itu potong ulang merapikan gitu kemudian sekarang kita akan melupas ini Oke kita akan kupas ya putar ya bar yang bagian bawahnya Oke seperti itu jadi oke pada saat mengupas ini hati-hati jangan sampai terkenal bagian yang bawahnya ini tipis-tipisnya begitu kemudian nasib ini oke kelihatan kan nah oke yang lagi satunya juga seperti itu sambungannya ini Oke perlu diketahui ini adalah kawat email yaitu kawat yang ada lapisan emailnya atau kabel email kabel yang ada lapisan email di luarnya sebagai pelindung yang dibuat khusus oleh pabrik memang untuk alat-alat seperti ini Oke kita akan langsung mengeksursi Oke kalian panaskan ini dengan saudari-saudari seperti ini Oke nah itu sudah dan ini lanjutkan lagi nah seperti itu Oke lanjutkan yang lagi satunya sudah lalu siapkan selang bakar seperti ini Oke saya maaf ya karena untuk menutup ini nih yang lebih gede saya tidak punya hanya ada ini aja yang kecil-kecil untuk nyambung ini dan potong selang bakar pendek-pendek saja sebanyak 3 bijis seperti ini masukkan disini oke yang biru yang biru sama yang biru oke lihat kan ini kemudian masuk nah seperti itu kemudian masukkan kemudian lagi selang bakarnya yang tadi dan yang merah ketemu yang merah oke lalu yang brown juga kita tutupi oke oke sudah lalu ini masukkan seperti ini nah dalam posisi seperti ini pastikan dia berada di tengah-tengah sembungan itu berada di tengah-tengah gitu kemudian ambil korek kabelnya sudah ready oke baiklah kita akan menggunakan isolasi bakar yang ukurannya segenia nanti kita akan akali disini kita ukur panjangnya ini karena saya tidak sempat beli yang kurang pas biar tidak repot kita potong seperti ini oke kita masukkan dulu oke setelah ini dimasukkan kita isolasi ini dulu ini biar lebih gede lalu kita masukkan selesinya oke oke sekian dulu yang secara sederhana kalian bisa mungkin kalian ada alatnya dan bahannya bisa perhatikan di rumah dan bikin yang lebih lebih dari ini kejar bye bye selamat menikmati